Namun panu ke alaman Jalan hiru praklakunan Rahayu panuntun indu Ngadegan lembut Papua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan Terutama tokoh-tokoh nasional yang hadir Gus Miftah Bunglana Habibur Rahman Kokoh Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi Dan terutama para kiai, para ulama, para pengasur pondok pesan kren Sejawa Timur dan Jawa Tengah yang hadir Ketua Pengurus dan Pengurus Bilayat Muslimat NU se-Indonesia Dan seluruh ibu-ibu Muslimat NU yang hadir Yang saya hormati dan yang saya melihatkan Dan yang saya cintai Terima kasih saya yang sebesar-besarnya Atas kehormatan yang diberikan kepada saya Dengan kedatangan Ibu Kofifa Terima kasih Terima kasih Beberapa saat yang lalu Terima kasih 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 Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Terima kasih 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 Bapak-bapak ibu-ibu jangan ingin saya sampaikan Ini suatu Kehormatan Sekali lagi bagi saya Dan frustan saja saya ini Mantan Sordadu Mantan tentara Berapa hari yang lalu baru dikasih Mangkat kehormatan di tanpa Tapi menurut saya Pengalaman saya dan staff saya Bisa meyakini Pertemuan ini mungkin Pertemuan yang paling banyak Emak-emaknya Saya sebagai Mantan panglima Biasa ketemu dengan ratusan Ribuan Prajurit Tapi Hari ini agak Dabdikduk juga saya Bicara dengan Muslimat Agak gemeter Saya Saya benar-benar merasakan Peran Dari Muslimat Dari NU Semuanya Nahdlatul ulama Memang Saya dari Sangat muda Merasa selalu Dekat dengan Nahdlatul ulama Sebagaimana Saudara ketahui Saya Bisa dikatakan Salah satu Yang sangat dekat Dengan Gus Dur Dari Sangat muda Kita sudah kenal Beliau juga sering Di rumah saya Bahkan sebenarnya Rumah orang tua beliau Adalah persis Di sebelah Rumah Kakek dan nenek saya Di Takahtara Di Taman Matraman Maksudu Jadi ibunya Gus Dur adalah Sahabat Karim Dari Eyang Putri saya Jadi mereka Sangat dekat Dan kami Emang Dari dulu Juga Sangat dekat Dan beliau Adalah Orang yang Selalu Membimbing saya Dalam banyak Hal Dan Gus Dur ini Sudir Dimengerti Karena Pemikiran beliau Kadang-kadang Jauh di depan kita Pemikiran beliau Jauh di depan kita Suatu saat Saudara-saudara Mungkin Ikuti Sejarah Tahun 98 Terjadi Gojian Terjadi Pesah Di Jakarta Dikatakan Ada krisis Ini dan itu Terjadilah Mesi 98 Peristimua-peristimua Begitu Ada peristimua Hari ini pertama Tokoh Yang pertama Saya dateni Sebagai Pak Moskrat Yang satu Malam Itu tokoh Yang pertama Saya dateni Adalah Gus Dur Bujikan Sesudah itu Saya Kedemu Pak Hadini Dan disitu Beliau Beliau tidak Beliau tidak Memanggil Gus Dur Dan beliau Tidak mengajak Menjadatul Ulama Dalam pemerintahan beliau Dan hasil Pemerintah beliau Juga tidak lama Apa Apa yang ingin saya sampaikan Saudara-saudara Kadang-kadang Jalannya Suatu bangsa Ditentukan Oleh Keputusan-keputusan Di saat-saat Kritis Dan saat-saat Genti Yang ingin saya sampaikan Dalam sejarah Bangsa kita Nahdlatul Ulama Ternyata Di saat-saat Genting Suatu negara Nahdlatul Ulama Selalu tampil Sebagai Sebagai Stabilisator Sebagai Pembawa Kesejukan Pembawa Kedamaian Menjamin Keselamatan Dan selalu Berpihak Kepada NKRI Sehingga Benar-benar Bata-bata Ulama Bisa dikatakan Adalah Islam Yang Nasionalis Islam Yang Ngarah putih Dan kita Mengerti Perjuangan Kemerdekaan kita Memang Dimulai Dari Proklamasi 17 Oktober 1945 Di Jakarta Di Pegangsaan Timur Itu Adalah Proklamasi Kemerdekaan Tetapi Sejarah Menunjukkan Bahwa Ujian Terhadap Proklamasi Itu Terjadi Di Jawa Timur Di Surabaya Pada Bulan Oktober Dan November 1945 Bahwa Pada itu Kemerdekaan Indonesia Diuji Diuji Karena Inggris Datang Dan Memberi Ultimatum Kepada Bangsa Indonesia Khususnya Rakyat Di Jawa Timur Bahwa Semua Warga Negara Apalagi Di Surabaya Yang punya Senjata Harus Menyerahkan Senjata Kepada Inggris Datang Dengan Bendera Putih Dengan Angkat Tangan Dan Hormat Kepada Tentara Inggris Itu Ultimatum Mereka Kalau Tidak Diserahkan 9 November Pukul 18 00 10 November Surabaya Akan Dibom Akan Dihadisi Ini Adalah Ultimatum Mereka Ada Hitam Garza Putih Ada Dokumennya Dan Banyak Orang Lupa Apa Yang Terjadi Pada Saat Itu Apa Yang Terjadi Gaza Pernah Dialami Oleh Surabaya Pada Bulan November 1945 Rakyat Ibu Ibu Anak Dibom Dibantai Makanya Saya Katakan Ujian Kemerdekaan Di Jawa Timur Pada saat itu Dan Memang Rakyat Jawa Timur Rakyat Surabaya Aret Aret Surabaya Teguh Berani Tidak Menyerah Lebih baik Hancur Daripada Dijajah Kembali Dan Kembali Lagi Muncul Lagi Peran Yang Sangat Menentukan Dari Para Ulama Para Kiai Para Pondok-pondok Pesan Suruh Jawa Timur Peran Menjaduk Ulama Kembali Lagi Pegas Tegar Tidak Akan Tunduk Kepada Kekuatan Asing Yang Ingin Menjajah Bangsa Indonesia Kembali Sudara Itu Adalah Sejarah Dan Marilah Kita Tidak Lupa Dengan Sejarah Karena Mereka Yang Lupa Dengan Sejarah Akan Dihukum Oleh Sejarah Sudara Sudara Berkali-kali NU Tampil Dimana Ada Perang Ideologi Dimana Komunisme Hampir Menguasai Indonesia Dirubah Tata Negara Kita Kembali Naga Teluk Ulama Kunci Daripada Kemenangan Laksa Indonesia Dan Karena Itulah Tidak Mengherankan Kenapa Tentara Nasional Indonesia Selalu Dekat Dengan Ulama Selalu Dekat Dengan Kiai Dan Selalu Bergandingan Tama Saudara Sudara Sekalian Itu Yang Sangat Logis Dan Juga Kenapa Saya Dan Para Jenderal Pasti Dekat Dengan Kiai Dan Ulama Kenapa Karena Tentara Itu Kita Masuk Tentara Itu Teken Untuk Mati Begitu Masuk Tanda Tangan Kita Pertama Ya Siap Siap Untuk Mati Dan Orang Yang Siap Untuk Mati Kalau Mau Menghadapi Maut Ya Cepat Mencari Kiai Kan Begitu Sampai Sekarang Saya Kira Begitu Kalau Ada Pasukan Yang Mau Dikirim Ke Daerah Manapun Operasi Pasti Prajurinya Menghadap Komandan Ada 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 Ingin Pulang Kapo Ada Saya Cukup Buah Ini Saja Ada Saya Ingin Menghadap Kiai Saya Walaupun Saya Tahu Abis Menghadap Kiai Dia Ketemu Pacarnya Dulu Jadi Sudara Tentara Jendral Jendral Lupa Tudung Gagah Kalau Pakai Selagam Dadanya Bintangnya Banyak Sekali Walaupun Kalah Sama NU Enggak Tentara Semua Jendral Gagah Tapi Kalau Jujur Waktu Menghadapi Dusingan Pluru Takut Semua Sudah 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 Sama Juga Saya Juga Takut Siapa Yang Yang Paling Siapa Yang Tidak Takut Mati Apalagi Waktu Mudah Sudah 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 Jadi Benar Itu Bahwa Nantar Turlama Memainkan Peran Yang Sangat Sangat Penting Mencerminkan Mencerminkan Mewakili Islam Yang Rahmatan Bismillahirrahmanirrahim Islam Yang Islam Yang Menaungi Semua Islam Yang Sejuk Islam Yang Tidak Mau Menjalankan Agama Secara Kekerasan Tidak Mau Meneruskan Sakwa Sangka Tidak Mau Membudayakan Kecurigaan Ataupun Kegencian Itu Adalah Karakter NU Dan Untuk Itulah Saya Merasa Terhormat Kalau Saya Diterima Di kalangan Nadatur Ulama Saudara-saudara Saya Pernah Saya Pernah Agak Apa Itu Agak Protes Sedikit Kepada Ketua PBNU Bos Yahya Kus Saya Belum Dikasih Kartu Anggota NU Tapi Saya Diberi Saya Diberi Pin Anggota Koramatan Ikatan Sarjana Nadat Ulama Jadi Melalui Isnu Saya Sedang Warga NU Pokoknya Ada Caranya Bapak Bapak Ibu Sekalian Inti Hari Ini Saya Kira Bapak Bapak Ibu Kesini Saya Kira Tidak Mau Dengar Paparan Tentang Strategi Pembangunan Saya Sudah Siap 42 Slide Kalau Tiap Slide 4 Menit Berarti 160 Menit Berarti Berapa Jalan Enggak Kalau Kalau Mau Dengar Saya Siap Kadang-kadang Saya Sudah Minum Tiga Cantir Kopi Tapi Bukunya Sudah Saya Serahkan Kepada Sudah Selimah Nah Itu Bener Bu Ada Ada Semua Disitu Jadi Waktu Ada Paslon Lain Yang Nyindir Saya Ini Apa Namanya Ini Tapres Kok Joget Mana Gagasannya Itu Gagasannya Sudah Ada Disitu Semuanya Dan Gagasan Itu Luar Biasa Karena Gagasan Ini Adalah Rangkuman Dari Otak Otak Terpintar Yang Ada Di Indonesia Dan Pengalaman Dari Luar Negeri Penggabungan Antara Tim Joko Widodo Dan Tim Prabowo Sudianto Bersatu Inti Jadi inti Daripada Suri hari ini Adalah Saya Ingin Menyampaikan Terima kasih Kepada Bapak Bapak Ibu Ibu Sekalian Itu Intinya Saya Ingin Ucapkan Terima kasih Pada Ibu Kofifah Dan Semua Pemimpin Pemimpin Muslimat Semua Pemimpin Pemimpin NO Semua Relawan Semua Kiai Dimana Mana Yang Tidak Malu Malu Dengan Gagas Berani Mendukung Prabowo Kibdani Untuk Mengerima Mandat Terilatnya Saudara Sudah Sekalian Kemenangan Yang kita Rasakan Kemarin Jangan Membuat Kita Euforia Jangan Membuat Kita Gembira Berlebihan Membuat Kita Berterima Kasih Membuat Kita Renung Merenung Sejenak Karena Dengan Diberi Mandat Sesungguhnya Berarti Tanggung Jawa Terhadap Masa Depan Bangsa Indonesia Sekarang Terletak Di Pundak Kami Kami Itu Dan Ada yang Bertanya Kepada Saya Dalam Hari-hari Sesudah Jelas Kita Akan Merimang Mandat Kenapa Pak Prabowo Sepertinya Biasa Biasa Saja Juga Tidak Kelihatan Terlalu Sumringah Karena Sesungguhnya Sesudah Kelihatan Jelas Bahwa Saya Dengan Mas Gibran Dengan Tim Kuali Sindromas Doakan Menerima Mandat Dan Rakyat Setidak Itulah Setiap Saat Setiap Saat Saya Sadang Setiap Saat Saya Tidak Tidur Bahkan Sebelum Tidur Mungkin Juga Dalam Tidur Saya Berpikir Saya Tidak Boleh Mengecawakan Rakyat Indonesia Pilih Suatu Korbatan Ini Juga Suatu Pantangan Tapi Ini Adalah Pantangan Yang Mulia Saya Dengan Tim Saya Dengan Mas Gibran Dengan Seluruh Yang Mendukung Saya Kita Semua Sekarang Mendapat Mandat Dari Rakyat Dapat Kepercayaan Dari Rakyat Sehingga Sekarang Segala Pengertian Kita Segala Pemahaman Kita Segala Pengalaman Kita Segala Pengetahuan Kita Segala Teknologi Yang Kita Kenali Sungguh Sungguh Sekarang Bisa Kita Gunakan Untuk Sebesar Besarnya Kepentingan Rakyat Indonesia Saudara 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 Sekalian Kita Tidak Mengerti Tapi Kadang-kadang Walaupun Kita Masih Muda Waktu Itu Sekarang Saya Rodo Muda Kenapa Tawa Hati Saya Jiwa Saya Masih Muda Tetapi Bener Kadang-kadang Kita Butuh Semangat Orang-orang Muda Dia Kok Mayor Teddy Untung Jagatnya Pres Rodenya Apas Jangan Dia Yang Menang Lagi Ini Emak-emak Hanya Lihat Yang Ganteng Aku Dulu Waktu Muda Ganteng Juga Loh Kata Orang Kata Orang Kata 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton